Realisasi Rencana Penguatan Ekonomi Tahun Anggaran 2022, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyalurkan bantuan peralatan UMKN. Bantuan tersebut dibagikan oleh Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara di kawasan Jalan Menteng 3 pada Kamis 21 Juli lalu. Program yang digagas secara nasional itu pun diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Sumatera Utara Suherman melalui sekretarisnya Raja Indra Saleh menjelaskan jika penyaluran ini sebagai program lanjutan yang telah dilakukan istri Gubernur Nawal Lubis beberapa waktu sebelumnya. Ada pun sejumlah produk yang disalurkan untuk membantu pelaku UKM yakni gerobak bakso kuah keliling, gerobak aneka makanan dan minuman termasuk 50 unit bak becak bermotor dan seksinya. Setidaknya ada 500 pelaku UKM di Sumatera Utara yang menerima manfaat dari program tersebut. Program bantuan ini pun mendapat sambutan hangat dari para pedagang kecil yang menerima manfaat secara langsung. Salah satunya Herlina, Ketua Paguyuban Jamu Sehat Berkah Sumut. Sebagai kelompok pelaku usaha kecil, dirinya mengaku bahagia mendapat perhatian langsung dari pemerintah. Herlina pun berharap dengan hadirnya bantuan sepeda dan gerobak jamu membuka peluang mereka dalam meningkatkan perekonomian keluarga.